Halo Halo teman-teman selamat datang di tenis kelas Indonesia saya ingin mencoba memperlihatkan atribut ahok ya hope di level 6 ya hope di level 6 ini seperti ini teman-teman agilitinya 12 stamina 7 sama volinya tinggi ya sama forehand ya Coba kita bandingkan sama Jonah ya Jonah di level 5 ya di level 5 dia menang di agiliti 12 stamina juga menang sama save poli juga nah ini yang bikin beda dia sama Jonah cuman di forehand ya di forehand beda satu tapi ini Jonah masih level 5 nih belum level 6 kalau Jonah di level 6 mungkin Jonah akan lebih bagus ya daripada hope ya jadi bisa dibilang Jonah untuk karakter Coba kita compare maksimal maksimal agiliti hope menang ya 20 stamina tapi save Jonah menang ya sama forehand sama backhand jadi kalau di level maksimal saya akan pilih Jonah ya Jonah di level 11 ya daripada hope Oke coba kita mainkan hope di tour 4 ya ini tour 4 ini pertandingannya udah tributnya serem-serem teman-teman teman-teman saya sering kalah di sini nih di tour 4 nah lihat tuh forehand aja 40 teman-teman sadis jadi kita serang di backhand teman-teman dia backhand 24 jadi memang kalau di tour 4 ini sering sering nggak balance ya eh atributnya ya ada yang atributnya tinggi tapi ada yang rendah banget gitu nggak balance dia tuh salah Oke nah ini dia harus menjaga dia posisi kirinya dia ya karena memang posisi kirinya dia lemah banget yang musuh kita ini si black nih jadi kita serang ke backhand kita berapa serang ke backhand padahal kita nyerang ke depan nah dia gak dilema sebenarnya dia mau jaga ke backhand nya dia atau ini dia posisi di tengah ya Aduh nah itu backhand nya dia tuh teman-teman jadi dia agak bingung ya dia mau jaga backhand apa apa forehand kalau forehand sih nggak perlu dijaga tapi dia lebih fokus ke backhand nya dia yang akhirnya permainan dia enggak stabil teman-teman itu diturunkan di tropi 400 ya hampir sering terjadi seperti itu teman-teman Hai Oke ini kita kasih ke kiri karena dia akan Oh dia belum terlihat itu ya kasih nah ini terkasih lagi naibar kita kasih ke kanan Oh yep Hai nah seperti itu teman-teman ini atribut di tour 4 di tropi 400-an ya di tropi 400-an itu hampir enggak ini ya enggak balance ya banyak yang enggak balance ya jadi jangan maju terlalu cepat teman-teman itu masuk apa namanya kalau bisa sih main di bawah aja main aman aja lah seperti itu teman-teman jangan terlalu nafsu untuk maju ke depan karena kalau nafsu maju ke depan malah tak di depan teman-teman kayak yang tadi tuh pemain itu itu sebenarnya dia udah udah stuck di depan ya di tropi 400-an ya itu teman-teman makanya seperti ini backhand 25 forehand 34 Oh harusnya kita menang dengan teman Amin begini Oh dia pemainnya Leo ya Hai channel backhand berarti di kiri teman-teman kalau Leo tuh karena Leo tuh mainnya Kidal jadi kita serang ke kiri nah seperti itu teman-teman serang lagi Hai Oke baru serang sini eh out Hai salah teman-teman Oke kita serang forehandnya dia Oh udah dapat ke backhand ya saya kurang tahu dia Staminanya tadi tinggi Oh dia pakai ini ya pakai nilon multi jadi dia Staminanya agak tinggi teman-teman dia Staminanya nambah nah disini banyak pemain yang ke jebak teman-teman di tropi 400 ini termasuk saya sebenarnya termasuk terjebak juga di tropi 400 ini ya Jadi kalau bisa jangan buru-buru naik ke tropi 400 hanya untuk mengejar Tor 4 teman-teman nanti bisa Aduh bisa gagal stak disini nyala kalau udah berdua stak benerinya susah teman-teman masalahnya oke hai 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 yep ini saya hai 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 harusnya sih kita menang ya teman-teman ya, saya kurang serius tadi mainnya, oke, wuh masuk teman-teman Oke, serang lagi, sekarang serang sini, Leo ini belakangnya dia termasuk stabil teman-teman ya, pemain Leo itu, dia lebih, apalagi dia bagus safenya, nah itu teman-teman safenya, dan kita untuk stamina sudah berkurang banyak teman-teman, oke, kita coba kejar teman-teman, mudah-mudahan masih bisa ya, tadi saya agak kurang fokus sedikit mainnya, Oh, menang di teman-teman, kita coba Leo ya, kayaknya si Leo agak lumayan bagus ya, mainnya ya, dia lebih stabil kalau menurut saya ya, atau mungkin dia safenya juga tinggi Leo ya, kita coba main di Leo, ini, oke, ini dia memang safenya tinggi ya, coba kita bandingkan sama ini, Oh, tapi lebih bagusan Hope ya, tapi coba saya mainkan sekali, bedanya apa deh ya, Leo sama Hope ini, sama mungkin, saya menang ya, saya belum pernah sering pakai Leo, karena memang atributnya belum tinggi ya, jadi agak dilema saya mau main di Leo ini ya, Oh, musuhnya pakai joker kuat teman-teman, Oh, iya memang safenya bagus Leo ini ya, walau atributnya kecil, tapi pergerakannya ini lincah ya, tuh, oh, saya baru main nih, padahal atribut Hope sama Leo itu bagusan Hope ya, tapi ketika sudah dipakai, ternyata larinya Leo sama Hope itu beda teman-teman, padahal, padahal atribut yang bagus itu Hope, wuhh, safenya tinggi ya, jadi kalau untuk pemain, walaupun atributnya tinggi, tapi belum tentu bagus teman-teman, oh, Leo ini mau ternyata liar juga ya, kalau ini ya, tuh, safenya aja bagus teman-teman, tapi memang beda sekali ya, atribut Hope sama Leo, padahal dia levelnya aja masih kecil nih Leo ini, tuh, bagus teman-teman, padahal tadi saya kalah ya, tadi saya kirain semua pemain kalau atributnya lebih tinggi akan lebih bagus, ternyata enggak teman-teman, dia walaupun atributnya di bawah, tapi kalau dia player-nya dapatnya di tour 4 atau tour lebih tinggi, ternyata lebih bagus teman-teman, walaupun atributnya nggak terlalu bagus ya, tuh, masih termasuk bagus, nah, ini, Leo ini yang saya suka, safenya ya, safenya kencang banget teman-teman, dia kelebihannya di situ dia, jadi, kalau untuk pemain, menurut saya, walaupun atributnya nggak tinggi, belum tentu nggak bagus gitu ya, nah, seperti ini, padahal ini, Leo sama Hope atributnya tinggi dan Hope teman-teman, coba kita lihat ya, kita perhatikan dulu, oke, compare sama Hope ya, nah, lihat tuh teman-teman, Agility cuma, Leo itu cuma 7, stamina 2, saf 7, volley 7, powerhand 5 sama ini, tapi, kalau ketika kita mainkan, lebih agresif Leo ya, entah kenapa ya, padahal atributnya beda loh, seperti itu teman-teman, jadi, lebih bagus kita upgrade yang si Leo ini terus ya, kalau memang ada kesempatan, upgrade yang Leo teman-teman, jangan yang Hope, Hope menurut saya, kurang, walaupun atributnya tinggi, tapi kurang bagus mainnya teman-teman ya, itu dulu teman-teman, nanti kita lanjut lagi, untuk video berikutnya ya, nanti saya kasih tau perkembangannya lagi, mudah-mudahan saya dapat Leo level 4 nih, saya masih dapat Leo level 3 seperti ini, Agility nya 7, sedangkan, kayak itu saya baru dapat, level 2 teman-teman, saya harapinnya dia bisa ke level 3 teman-teman ya, seperti itulah teman-teman, nanti saya lanjut lagi, saya Florence saya jarang pakai nih, Florence dia main di belakang, tapi stabil dia di counter puncher di belakang ya, seperti itu teman-teman, kalau Jonah dia pemain stabil ya, dia bisa di depan, belakang, sama forehand ya, seperti itu teman-teman, oke teman-teman, nanti saya lanjut lagi, untuk video berikutnya, sampai ketemu lagi, bye-bye.